Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau, memiliki tantangan besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayahnya. Tapi tahukah kamu, teknologi militer canggih yang digunakan oleh tentara nasional Indonesia, TNI, saat ini sudah siap bersaing di panggung internasional. Dari drone tempur tanpa awak hingga jet tempur generasi terbaru, TNI kini telah mengadopsi berbagai teknologi mutakhir. Penasaran teknologi apa saja yang membuat TNI semakin disegani dunia? Mari kita bahas lebih dalam. Teknologi drone tempur tanpa awak Salah satu teknologi paling canggih yang sudah diadopsi TNI adalah drone tempur tanpa awak. Drone ini mampu melakukan pengintaian dan serangan udara tanpa perlu pilot di dalamnya. Salah satu drone unggulan TNI adalah elang hitam, yang merupakan drone buatan dalam negeri hasil kerjasama PT Dirgantara Indonesia dengan lapan. Drone ini dilengkapi dengan teknologi pengintaian infra merah, mampu terbang di ketinggian hingga 5.000 meter, dan bisa beroperasi selama lebih dari 30 jam. Teknologi seperti ini sangat penting, terutama untuk patroli perbatasan dan wilayah laut yang sangat luas seperti Laut Natuna. Elang hitam adalah kebanggaan Indonesia dan bukti bahwa kemampuan teknologi dalam negeri sudah mampu bersaing dengan negara-negara besar. Jet tempur generasi 4-5, Suhoi Su-35 Berbicara soal pertahanan udara, TNI AU memiliki salah satu pesawat tempur paling canggih di dunia, Suhoi Su-35. Pesawat ini disebut-sebut sebagai jet tempur generasi 4-5, artinya sudah hampir mendekati kemampuan pesawat generasi ke-5 yang lebih canggih. Suhoi Su-35 dilengkapi dengan radar IRB-C yang mampu mendeteksi target sejauh 400 km, serta teknologi supermanufrabiti yang memungkinkan jet ini melakukan manuver ekstrim di udara, termasuk manuver Kobra Pugachev yang terkenal. Pesawat ini juga dilengkapi dengan berbagai jenis senjata canggih, seperti rudal udara ke udara jarak jauh dan bom pintar, menjadikannya ancaman besar bagi musuh yang berani melanggar kedaulatan udara Indonesia. Kapal Selam KRI Nagapasa 403 Di lautan, TNI AL juga memiliki kekuatan yang sangat diperhitungkan. Salah satu aset andalannya adalah kapal selam KRI Nagapasa 403. Kapal selam buatan Korea Selatan ini mampu menyelam hingga kedalaman 250 meter dan beroperasi selama lebih dari 50 hari tanpa harus kembali ke permukaan. Kapal selam ini dilengkapi dengan torpedo canggih dan sistem sonar modern yang memungkinkan deteksi musuh dari jarak jauh. KRI Nagapasa 403 adalah bagian dari upaya modernisasi kekuatan maritim Indonesia, memastikan kedaulatan laut kita tetap terjaga. Teknologi ini memainkan peran kunci dalam menjaga perairan strategis Indonesia, terutama di wilayah laut Natuna Utara yang kaya akan sumber daya alam dan sering menjadi titik perselisihan internasional. Radar Pertahanan Canggih, Groundmaster 400 Selain kekuatan udara dan laut, TNI juga telah memperkuat sistem pertahanan darat dengan teknologi radar Groundmaster 400. Radar ini mampu mendeteksi pesawat hingga jarak 500 km, bahkan di ketinggian rendah. Groundmaster 400 sangat penting dalam memberikan peringatan Dini terhadap ancaman serangan udara. Dengan kemampuan deteksi yang luar biasa, radar ini memastikan wilayah udara Indonesia tetap aman dari ancaman, baik dari pesawat tempur, drone, atau rudal balistik. Senjata Anti-Pesawat, NASAMS, Norwegian Advanced Surface to Air Missile System. Selain radar canggih, TNI juga memperkuat pertahanan udara dengan sistem rudal anti-pesawat modern, salah satunya adalah NASAMS atau Norwegian Advanced Surface to Air Missile System. NASAMS adalah salah satu sistem pertahanan udara terbaik di dunia yang sudah dioperasikan oleh banyak negara maju. Sistem ini mampu menembak jatuh berbagai jenis pesawat tempur dan rudal musuh dari jarak jauh. Indonesia mengadopsi NASAMS untuk melindungi wilayah udara dari serangan potensial, memastikan setiap ancaman yang mendekat dapat segera dinetralisir. Teknologi-teknologi ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan besar yang dimiliki oleh TNI. Dari darat, laut, hingga udara, TNI terus berinovasi dan memodernisasi kekuatannya untuk memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Siapkah kita sebagai bangsa untuk mendukung dan bangga dengan kekuatan pertahanan kita? Teknologi canggih yang digunakan TNI bukan hanya untuk mempertahankan negara, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia siap bersaing di dunia internasional. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang kekuatan pertahanan Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.